hai oke teman-teman balik lagi di channel aku jadi ya mohon maap banget untuk akhir-akhir ini saya jarang upload ya karena nggak tahu kenapa itu video saya yang lama di YouTube itu terkena teguran ya teman-teman jadi nggak bisa upload selama dua minggu dan sekarang baru bisa upload lagi ya teman-teman jadi mohon maap banget nah oke jadi di video kali ini saya akan kasih tutorial ke kalian untuk cara membuat Glow Text ya di aplikasi CapCut nah untuk contoh videonya itu seperti ini nah kurang lebih seperti itu ya untuk contoh videonya oke di sini langsung aja kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian kemudian buat proyek baru lalu kalian pilih yang kebagian stock video kemudian kalian pilih yang background warna hitam nah jika sudah kalian pilih tambah nah lalu di sini kalian atur aja yang untuk durasi backgroundnya ini kalian atur sesuai keinginan kalian contohnya di sini saya panjangkan durasinya menjadi 10 detik nah jika sudah kalian atur durasinya di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal mentahan foto hitamnya nah di bagian awal sini kalian pilih aja teks lalu pilih tambahkan teks nah di sini tinggal kalian tulis aja ya kata-kata yang ingin kalian gunakan ya mungkin nama kalian atau ya pokoknya terserah kalian ya kalian tulis aja atau ketik aja nah jika sudah kalian pilih kembali lalu di sini kalian tinggal pilih aja font ya yang ingin kalian gunakan kalian bebas kalian pilih yang mana aja contohnya saya pilih yang ini nah jika sudah di sini tinggal kalian atur aja ya untuk ukuran teksnya kalian atur aja sesuai selera kalian nah jika sudah kalian atur seperti ini kalian centang aja lalu di sini untuk durasi teksnya ini kalian panjangkan ya samakan dengan durasi background hitamnya nah seperti ini jika sudah seperti ini di sini langkah selanjutnya kalian simpan aja langsung ya untuk mentahannya kalian simpan nah jika sudah tersimpan kalian klik aja selesai lalu di sini langkah selanjutnya kalian buat proyek baru lagi kemudian kalian masukkan mentahan video yang barusan kalian simpan ya kalian masukkan nah jika sudah dimasukkan seperti ini kalian bisa ke sebagian awalnya kemudian pilih overlay lalu pilih tambahkan overlay kemudian kalian masukkan mentahan video background trippy nya ya untuk linknya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan nah juga sudah dimasukkan seperti ini kalian pilih aja yang bagian campuran lalu pilih yang pergelap nah jika sudah kalian centang lalu disini untuk overlay ininya kalian potong samakan dengan durasi mentahan video awalnya ya kalian potong aja nah untuk sisanya ini kalian buang nah jika sudah seperti ini kalian geser ke bagian awalnya lalu kalian pilih efek kemudian pilih efek video lalu pilih yang ke bagian lens kemudian pilih efek yang namanya sinar tepi nah jika sudah kalian centang lalu disini untuk efek sinar tepinya kalian sesuaikan kemudian kalian potong aja menjadi 20 nah jika sudah kalian centang lalu disini untuk efek sinar tepinya kalian pilih objeknya lalu pilih ke semua video nah jika sudah kalian centang kemudian untuk efeknya kalian panjangkan sampai ke akhir durasi video nah seperti ini durasi video nah seperti ini jika sudah kalian serbagian awal lagi lalu kalian pilih efek video lagi kemudian pilih yang ke bagian distorsi lalu pilih efek yang namanya distorsi react ya nah jika sudah kalian centang lalu disini untuk efek distorsi reactnya kalian panjangkan sampai ke akhir durasi video juga ya nah jika sudah seperti ini kalian pilih objek kemudian pilih ke semua video jika sudah kalian centang lalu kalian klik sesuaikan ya di efek distorsi reactnya kalian klik sesuaikan nah disini kalian atur aja untuk pertajam menjadi 10 kemudian untuk kabur menjadi 0 dan ukuran menjadi 30 lalu untuk kecepatan menjadi 10 dan intensitas menjadi 30 kemudian untuk putar menjadi 30 nah jika sudah kalian centang nah oke otomatis untuk hasil efeknya akan seperti ini nah kurang lebih seperti itu ya untuk hasil efeknya atau hasil videonya disini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya nah disini otomatis itu sudah jadi ya teman-teman sehingga kalian bisa gunakan untuk intro kalian atau ya terserah kalian pokoknya ya nah oke teman-teman mungkin sampai disini dulu ya untuk video tutorial kali ini semoga bermanfaat buat kalian semua and see you the next video